Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru Selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat semuanya Komtik Putri Stek telah mengumumkan Untuk jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Baik itu yang tahap 1, tahap 2 dan juga tahap 3 Yang mana sebagai gambaran Untuk pelaksanaan seleksi kompetensi yang tahap 1 Ini adalah dilaksanakan tanggal 13 sampai tanggal 17 September 2021 Kemudian sobat-sobatnya Nah disini kita bisa mencetak kartu peserta ujian Ini adalah pada tanggal 9 sampai tanggal 12 September tahun 2021 Dan selanjutnya ketika teman-teman nanti sudah berhasil cetak kartu peserta ujian Maka akan ada bagian yang di bagian bawah Yaitu terkait dengan apa saja yang harus kita bawa Nah disini teman-teman ketika kita mengikuti ujian Ini yang tertera pada kolom perhatian Ini yang wajib kita bawa ya Namun disisi lain ini ada beberapa hal dokumen atau berkas Yang wajib kita bawa Meskipun disini tidak dituliskan disini teman-teman Kira-kira apa yang wasib kita bawa Berkas apa Syarat supaya kita bisa ikut ujian P3K Guru Masuk ruang ujian Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Sobat-sobat semuanya Sesama guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K Guru Disini ketika kita masuk ruang ujian Ini kita wajib membawa kartu peserta ujian Kemudian kita membawa KTP asli ya Kemudian kita membawa bukti deklarasi sehat Yang kita bisa cetak di halaman resume SSC ASN Dan ditulis ya Di apa itu Kita isi Serta kita print Kita cetak Yaitu tertanggal Kalau bisa 1 hari sebelum hari H ujian kita Kemudian Kita wajib Menggunakan masker 3 lapis teman-teman Dan kita ikuti peraturan yang ada Pada saat Pelaksanaan ujian Nah setelahnya bagi teman-teman Yang mungkin selama ini bertanya ya Kalau misalkan di seleksi PNS Itu wajib tes PCR Wajib vaksin Apakah kalau misalkan Di seleksi P3K Guru ini wajib apa tidak Nah maka Disini kita memberikan sebuah informasi terupdate Terkait tentang hal itu Sesuai dengan arahan dari BKN teman-teman Diterbitkan surat terkait tentang Persyaratan untuk ikut ujian CPNS kemarin Disana itu Disampaikan bahwa Untuk teman-teman yang berlokasikan Di Pulau Jawa, Bali, dan Madura Itu wajib Sudah divaksin ya Dengan membawa atau Menunjukkan bukti kartu vaksin Atau Sertifikat vaksinasi Minimal dosis pertama Kemudian untuk tes PCR Itu wajib ya teman-teman Untuk yang CPNS Nah selanjutnya Kalau misalkan yang P3K Guru Itu seperti apa Disini kita bisa melihat Pada web instansi masing-masing Dan untuk hal itu Ini kita masih Sedang Memantau Namun disini kita sudah Mendapatkan sebuah informasi Apakah kita wajib untuk tes PCR Apa tidak Harus wajib vaksinasi atau tidak Untuk yang seleksi P3K Guru Nah disini sebagai contoh teman-teman Untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah Disini sudah mengumumkan terkait Tentang syarat wajib bagi peserta Yang akan mengikuti ujian Nah disini dipastikan Untuk yang pertama Disampaikan bahwa Peserta seleksi CISN Wajib mengisi formulir deklarasi sehat Yang terdapat di website SSCISN BKI.id Dalam kurun waktu 14 hari Sebelum mengikuti ujian seleksi Dan paling lambat H-1 Sebelum ujian Formulir yang telah diisi Ini wajib dibawa teman-teman Pada saat pelaksanaan seleksi Dan ditunjukkan kepada petugas Sebelum dilakukan pemberian pin registrasi Kemudian berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 Pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara 2021 Wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan Yang ketat Antara lain Nah disini adalah Ini teman-teman Yang pertama Yaitu melakukan swab test RT-PCR Kurun waktu maksimal 2x24 jam Atau rapid test antigen kurun waktu 1x24 jam Dengan hasil negatif Atau non-reaktif Yang pelaksanaannya ini wajib Sebelum mengikuti seleksi CASN Kemudian menggunakan masker 3 lapis Atau 3 play Dan ditambah masker kain di bagian luar Atau double masker Kemudian jaga jarak physical distancing Ini adalah minimal 1 meter Kemudian cuci tangan dengan sabun Atau hand sanitizer Kemudian ruang kegiatan maksimal Diisi 30% dari kapasitas normal ruangan Tempat pelaksanaan seleksi CASN Yang akan digunakan Khusus bagi peserta Yang berasal dari Jawa Kemudian Madura Dan juga Bali Disini teman-teman Wajib untuk divaksin ya Ini minimal dosis yang pertama Selanjutnya terkait tentang pertanyaan-pertanyaan Yang sering ditanyakan oleh peserta Terkait tentang vaksin dan juga tes antigen atau PCR Nah disini ada pertanyaan Tidak bisa divaksin karena suatu hal Misalkan ada comorbid Atau mungkin ada penyakit bawaan Yang memungkinkan tidak bisa divaksin Maka disini teman-teman Ini ada keringanan ya Bagi peserta yang tidak bisa Atau tidak boleh divaksin Dengan kondisi tertentu Misalkan Ibu hamil atau menyusui Kemudian penyintas covid Sebelum 3 bulan Kemudian comorbid Yang tidak bisa divaksin Kemudian peserta dengan kondisi diatas itu Teman-teman Ini boleh mengikuti tes Dengan syarat membawa Surat keterangan dokter Dari pemerintah Yang menyatakan Bahwa peserta tidak dapat Atau tidak boleh divaksin ya Selanjutnya Disini ada pertanyaan yang sering ditanyakan Teman-teman Terkait tentang syarat vaksin Dan juga tes antigen atau PCR Yaitu ada pertanyaan Bagaimana apabila Berserta dinyatakan positif covid-19 Dalam kurun waktu Pelaksanaan seleksi kompetensi Nah ini Kalau misalkan Di seleksi kompetensi P3K Disini ada kawan Yang positif ya Positif covid-19 Maka disini Jawaban yang diberikan Ini adalah Melapor ke panitia seleksi Komdiput Dengan melampirkan Surat keterangan Setelah Laporan diterima Akan dijadwalkan ulang ya Untuk mengikuti Ujian P3K guru Jadi kita harus bersiap Sedari sekarang Teman-teman Dikarenakan untuk Jadwal ujian P3K guru Disini pelaksanaan Seleksi kompetensi Ini nanti Untuk ya tahap 1 Mulai tanggal 13 Sampai tanggal 17 Jadi kita harus tahu Terhadap Kira-kira Apa saja Yang wajib kita bawa Berkas-berkas apa Yang wajib kita bawa Ketika kita Masuk ke Ruang ujian Nah Selanjutnya Nanti Untuk mengisi Deklarasi sehat Seperti yang telah Disampaikan Itu adalah Maksimal 14 hari ya Dan Masa berlakunya 14 hari Selanjutnya Mini maksimal Ini adalah Satu hari Sebelum Hari H Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dan juga Untuk berkas-berkas Yang wajib dibawa Ini jangan-jangan lupa Yaitu Peserta Kartu peserta ujian Kemudian Kita bawa KTP asli ya Nah Deklarasi sehat Seperti yang Kita sudah Sampai kat tadi Untuk dicetak Kemudian Ditatat tangani Kemudian Bawa masker juga Teman-teman Disini 3 lapis ya Harus kita pakai Kemudian Kita Wajib Taati Peraturan Yang berlaku Pada saat Di pelaksanaan Ujian Informasi ini adalah Merupakan Postingan Dari Kawannya kita Yaitu Perihal vaksin Dan tes web Untuk P3K Guru Ini dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Teman-teman Kemudian Untuk instansi Teman-teman Di daerah lain Itu seperti apa Tentunya Disini kita Bisa Pantau Di web Instansi Kita Masing-masing Pada Bagian Kontak Instansi Tentunya Nanti Akan Diumumkan Nah Misalkan Untuk Daerah Ngawi Kita Bisa Berkunjung Ke Ngawikap PKPP Ngawikap Go.id Teman-teman Dan Nanti Semua Akan Diumumkan Di web Instansi Masing-masing Demikian Semuanya Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax